Intro Baru-baru ini, Kepolisian Korea Selatan mendapat perhatian berbagai pihak terkait munculnya bukti pembunuhan berantai belasan wanita 30 tahun lalu. Kasus pembunuhan berantai ini dikenal dengan pembunuhan Khasong karena seluruh peristiwa terjadi di pedesan sekitar Khasong, Korea Selatan. Berkat kecanggihan ilmu forensik, Kepolisian Korea Selatan berhasil menemukan pelaku pembunuhan berantai setelah bertahun-tahun diburu. Mengejutkan, setelah tertangkap, sang pembunuh mengaku ada 5 orang korban tambahan yang tidak diketahui polisi. Apa yang melatar belakangi sang pembunuh menghabiskan nyawa belasan perempuan ini? Mengapa kasus ini baru terungkap setelah puluhan tahun? Inilah kisah sang pembunuh berantai dari desa Khasong. Tahun 1986 hingga 1991, masyarakat Khasong dibuat tidak tenang akibat tewasnya 10 wanita secara misterius dalam rentang waktu 5 tahun. Kegelisahan berawal di 15 September 1986. Saat itu masyarakat digegerkan oleh penemuan jasad seorang nenek berusia 71 tahun di lahan pertanian. Nenek tersebut diketahui bernama Lee Wan Im. Beliau terakhir kali berkunjung ke rumah anaknya 5 hari sebelum ditemukan tewas. Ketika ditemukan kondisi Lee Wan Im dalam keadaan duduk bersilang, uang hasil berjualan lenyap dan ditemukan bekas cekikan di leher korban. Pakaian bawah sudah tidak ada melekati tubuhnya, namun tidak ditemukan bekas pemerkosaan. Sebulan setelah itu, sebuah jasad ditemukan di saluran air masih di daerah Khasong. Wanita ini kemudian diketahui berama Park Yun Suk. Sebelum ditemukan tewas, gadis ini sempat bertemu pacar dan calon mertuanya. Setelah diselidiki, ditemukan bekas pemerkosaan pada jenazahnya. Dari sperma yang tertinggal di alat kelaminnya, diketahui pembunuh bergolongan darah B. Masih di tahun yang sama, 12 Desember 1986, seorang wanita ditemukan tewas sekitar 50 meter dari rumahnya. Supir bus yang mengantar wanita ini mengaku menurunkannya di halte bis sekitar pukul 11 malam. Ketika ditemukan, jasad sudah dalam keadaan busuk dan pakaian dalam dijijalkan di mulutnya. Beruntung, pakaian dan kartu identitas ditemukan polisi sehingga keluarganya bisa dihubungi. Dua hari setelahnya, masyarakat Khasong kembali geger karena berita tewasnya gadis 23 tahun. Diketahui terakhir pulang berkencan dengan sang pacar, namun tidak kunjung sampai ke rumah. Orang tua gadis ini pun melaporkan berita ini ke kantor polisi. Seminggu kemudian, sang gadis ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Tangan terikat dan lehernya dilit pakaian dalam. Tidak hanya diperkosa, bagian kelamin juga ditusuk-tusuk payung. Kasus ini membuat polisi dan masyarakat gusar. Alat pengidikan yang belum canggih membuat pembunuh sulit dicari dan masih bebas berkeliaran. Kasus pembunuhan kelima terjadi sebulan setelahnya, tepatnya tanggal 10 Januari 1987. Seorang gadis berusia 18 tahun ditemukan tewas, ditumpukan padi kering tengah sawah karena dicekik. Pada tubuhnya juga ditemukan rambut dan potongan kain pelaku. Dari bukti tersebut diketahui lagi, pelaku memiliki golongan darah B, mirip seperti kasus pembunuhan sebelumnya. Pembunuhan berantai ini semakin membuat masyarakat khawatir, khususnya para wanita. Warga pun melarang wanita untuk keluar sendiri di malam hari. Larangan ini dianggap efektif karena pembunuhan seakan terhenti di bulan-bulan selanjutnya. Namun yang terjadi 4 bulan setelah kasus terakhir membuat warga kembali gusar. 2 Mei 1987, seorang ibu rumah tangga bernama Park Enjo kembali ditemukan tewas mengenaskan. Namun pada jenazah Park ditemukan sperma dengan golongan darah A. Ini berbeda dengan kasus pembunuhan sebelumnya di mana pelaku memiliki golongan darah B. Polisi semakin bingung. Apakah pembunuhnya orang yang sama atau berbeda? Setahun lebih setelah jenazah Park ditemukan, tepatnya September 1988, terjadi 2 pembunuhan dalam waktu yang berdekatan. Seorang ibu berusia 54 tahun bernama Ah Gison ditemukan tewas dengan modus pembunuhan yang sama. Setelah itu seorang gadis berusia 13 tahun tewas di rumahnya sendiri. 15 November 1990, gadis berama Kim Mi Jong, 14 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Juga akibat modus serupa, diperkosa dan dibunuh. Dengan celana dalam disumpal ke mulut korban. Kasus terakhir pada 3 April 1991, di mana Kwam Sun Sang, nenek berusia 69 tahun, ditemukan tewas dengan sperma bergolongan darah B tercecar di sekitar jenazah. Pembunuhan berantai ini melibatkan 2 juta polisi dari seluruh Korea Selatan yang datang silih berganti ke Hwasong. Bahkan beberapa tim penyelidik sempat frustrasi karena pembunuhan tetap terjadi ketika mereka sedang melidiki kasus pembunuhan sebelumnya. 21 ribu orang sempat ditangkap dan diintrograsi. Sebagian dari mereka bahkan mengalami pemupulan oleh aparat karena tidak mengakui pembunuhan tersebut. Kisah pembunuhan berantai misterius ini diadaptasi oleh beberapa film Korea. Memories of Murder bahkan sempat menjadi film terlaris di tahun 2003 yang mengangkat kasus pembunuhan Hwasong. Selain itu ada film Criminal Minds, Tunnel, dan beberapa serial televisi memanfaatkan kisah tragedi yang belum terungkap ini. Setelah 30 tahun, kemajuan ilmu forensik membuka titik terang kasus ini. 18 September 2019, polisi mengumumkan bahwa Lee Chun Jae bertanggung jawab atas beberapa kasus dari pembunuhan berantai tersebut. Lee Chun Jae sendiri adalah narapidana yang dijatuhi hukuman mati pada Mei 1994 karena memperkosa dan membunuh adik iparnya. DNA pria yang sedang menjalani hukuman ini cocok dengan 5 dari 9 korban pembunuhan Hwasong. Awal Leli tidak mengakui kejahatan bengisnya, DNA pria yang sedang menjalani hukuman ini cocok dengan 5 dari 9 korban pembunuhan Hwasong. Awal Leli tidak mengakui kejahatan bengisnya, namun setelah 9 kali diintrograsi, Lee pun mengakui aksi bejatnya. Lee bahkan menambahkan 5 kasus pembunuhan lagi yang belum diketahui polisi. Hingga kini, polisi masih melidiki bagaimana kasus tersebut bisa terjadi dan apa latar belakang Lee melakukan pembunuhan berantai. Tidak ada yang percaya bahwa Lee merupakan pelaku dari pembunuhan berantai Hwasong. Bahkan petugas penjara tempat Lee sekarang menjalani hukuman juga tidak mempercayainya. Mereka memperhatikan Lee sudah menjadi baik dan tidak pernah melakukan kerusuhan. Mereka malah berpikir Lee akan mendapatkan remisi atas kelakuan baiknya di penjara. Selain itu, keluarganya yang tinggal di Hwasong juga tidak percaya dengan kenyataan itu. Lee dikenal sangat baik dan suka membantu. Meski Lee sempat menyangkal, dia mengetahui bahwa dia tidak mungkin lari dari bukti DNA. Lee sudah menantikan saat ini datang dan bersiap menghadapi kematiannya. Tak seperti yang terlihat dalam cerita populer, tokoh-tokoh kartun berikut ini punya kisah-kisah tragis. Seperti apakah kisah kelem dibeli tokoh-tokoh favorit anak-anak ini? Saksikan informasinya setelah jeda berikut ini.